Ternyata keberatan sebuah batu yang apabila dipukul dapat mengeluarkan bunyi ning-ning-ning yang terletak di sebuah perbukitan kapur yang terletak di desa pendaba yang masuk ke layak comatan kamal kebupaten bangkalan ternyata bukan isapan jempol belaga Kabar tentang adanya sebuah batu yang dapat mengeluarkan bunyi ning-ning-ning yang ada di bangkalan membuat rasa penasaran saya timbul dan ingin melihat secara langsung batu tersebut akhirnya bersama seorang wartawan senior dari media cetak yang bertugas di bangkalan yang mempunyai keinginan yang sama akhirnya kami berangkat ke lokasi batu tersebut akhirnya kami sampai ke lokasi batu tersebut batu yang kami cari tersebut berwarna putih berbantu setengah bulat dan berada di atas batu yang lain akhirnya kami mencoba memukul batu tersebut dengan batu yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan rasa penasaran kami dan setelah dipukul batu tersebut benar-benar mengeluarkan bunyi ning-ning-ning seperti halnya cerita yang pernah kami dengar kami pun mencoba memukul batu yang di bawahnya yang menopang batu tersebut namun batu tersebut tidak dapat mengeluarkan bunyi seperti batu yang di atasnya keberadaan batu di daerah tersebut juga tidak terlepas dari cerita dongeng atau legenda yang ada di masyarakat setempat seperti yang saya kutip dari buku Morteca dari Madura edisi Kabupaten Banggalan yang ditulis Iqbal Nur Azar yang diterbitkan balai bahasa Jawa Timur bahwa konon batu tersebut dibawa oleh seorang raksasa buto ijo yang oleh orang Madura disebut Landur atas perintah seorang raja besar di pulau Jawa dari belahan bumi Jawa bagian timur untuk dibawa ke seorang empu yang berada di Madura Pamekasan untuk dijadikan pusaka kerajaan namun karena batu itu sangat berat sehingga tidak ada satupun yang dapat mengangkatnya maka sang raja mengadakan sayembara bahwa barang siapa yang dapat mengangkat batu tersebut dan membawanya ke empu tersebut maka dia akan diberikan tanah di ujung barat pulau Jawa dan akhirnya sang buto ijo pun menyanggupinya singkat cerita dengan tubuh besarnya sang buto ijo pun tanpa kesulitan mengangkat dan membawa batu mustika tersebut melewati gunung, lembah, bahkan selat Madura pun dapat dilalui dengan mudah yang menjadi hambatan dalam perjalanannya hanya batu mustika tersebut yang semakin lama semakin besar dan bertambah berat akhirnya sang buto ijo pun beristirahat dan tertidur setelah bangun dia kaget dan ingat bahwa waktu untuk membawa mustika tersebut tinggal satu hari lagi dari tujuh hari yang dia janjikan akhirnya dia bergegas membawa batu tersebut namun karena batu tersebut semakin berat maka sang buto ijo pun mengikat batu tersebut dengan pohon kelor dan memikulnya akhirnya dia pun berlari namun untung tak dapat dirai malang tak dapat ditolak sewaktu dia berlari di depannya ada sebuah bukit karang yang mana bukit karang tersebut sekarang berada di perbatasan kecamatan Soca dan kecamatan Kamal di sekitar bukit karang tersebut terdapat sebuah makam yang kini dikenal dengan makan cempah yang konon mempunyai kekuatan goib yang memiliki daya seperti magnet akhirnya daya magnet tersebut membuat batu mustika tersebut semakin berat dan saat buto ijo melompati bukit karang tersebut pohon kelornya itu patah dan batu pun meluncur ke tanah membentur karang akhirnya terbelam jadi dua satu bagian jatuh di daerah yang sekarang dikenal dengan gunung jati yang ada di kecamatan Soca sedangkan satunya lagi jatuh di daerah yang kita kenal sekarang di desa Pandaba yang lokasi kedua ini dekat dengan tempat pendaratan buto ijo ketika melompat ada pun kedua batu itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama batu cening yang mana diambil dari karakteristik batu itu yang ketika diketuk berpunyi ning 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 seperti yang disampaikan Fathur Roshi salah satu tokoh masyarakat setempat mengatakan batu cening bagi masyarakat jati dan pandaba sudah melegenda bahkan sebagian masyarakat mempercayai kebenaran batu tersebut bila dipukul suaranya kedengaran sampai ke kecamatan namun kurang lebih 10 km jarak batu cening ke kecamatan Soca karena sempat dikencingnya maling bunyi dari batu tersebut tidak senyaring dulu cerita legenda yang menyebar di masyarakat mulai dulu tapi untuk saat ini keberadaan batu cening itu sendiri kalau namanya itu sudah melegenda di kecamatan Soca tapi sementara perhatian dari pemerintah daerah belum ada setahu saya cerita dari orang-orang tua saya dulu bahwasannya batu ini dibawa oleh raksasa untuk di dari suatu tempat ke daerah tertentu tapi kemudian akhirnya batu itu jatuh di daerah situ dan ceritanya dulu kalau batu ini dipukul maka bunyi ini bisa nyampe ke kecamatan kecamatan Soca saking nyaringnya bunyi tapi karena dulu katanya dikencingi oleh pencuri maka bunyi sekarang ini tidak sekeras dulu namun sayangnya keberadaan batu tersebut masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pendas tempat seandainya dapat dikelola dengan baik tidak mustahil batu cening tersebut dapat menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang mana dapat menghasilkan PAD bagi pendas tempat Ismail Hashim, Mohamad Syahid, Pelaporkan Sampai disini Pajam Madura di siar ini sesekan terus Pajam Madura pada hari dan jam yang sama dan jangan lupa kunjung website kami di www.ctvmaduranyews.com kini saya Erlin Rosalina dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum dan salam JTV